Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Renju Saksaputra Di video pembelajar kali ini Saya akan membahas tentang Beberapa tips cara berjualan Di bidang properti Nah Mungkin di luar sana banyak cara Dan banyak tips Berjualan properti ya teman-teman Di sini saya akan membahas Beberapa cara Atau sedikitnya cara untuk Berjualan properti yang efektif Mungkin ada Banyak cara Yang kita sering dengar itu Kita bisa Berjualan atau Mempromosikan dengan cara Media online dan offline Nah Gimana sih cara yang offline Yang pertama Kita bisa Menjaga kantor pemasaran Itu dinamakan Walk in Jadi Pada saat kita Jaga kantor pemasaran Ada customer yang datang Nah itu bisa Menjadikan Kita Untuk mendapatkan customer Nah yang kedua Memanfaatkan event Nah itu Memanfaatkan event itu Ada beberapa ya teman-teman Bisa event pameran Juga bisa Event kerjasama Misalnya event pameran Kita ada event di Pameran mall-mall Di dinas Di pemerintahan Dan event kerjasama pun sama Kita bisa Melakukan itu Event itu di PT Di Lembaga Atau bahkan di Desa-desa ya teman-teman Nah Setelah itu Kita juga bisa Melakukan car free day Nah car free day itu Bisa dibilang Cukup efektif ya teman-teman Karena Di tempat car free day itu Bisa dibilang Ramai Atau Banyak orang yang Datang ke sana Nah Terus Untuk Selanjutnya Kita juga bisa Melakukan corporate Apa sih corporate Corporate itu Kita akan Kunjungan ke Sebuah perusahaan Dimana kita melakukan kerjasama Dan melakukan Canvassing di dalamnya Dan disitu juga Kita akan bisa Mendapatkan Banyak link Banyak prospekan Dan juga Banyak ambasador Teman-teman Jadi kita harus Maksimali disitu Untuk di Online Mungkin kita Bisa lakukan Di social media Sekarang Sudah cukup luas ya teman-teman Bisa melakukan dari Facebook Bisa dari Instagram Bahkan sekarang Juga bisa dari TikTok Nah Bisa juga nih Kalau kita Ingin benar-benar Mendapatkan Customer yang Baik Atau yang Bisa dibilang Banyak prospekan Kita bisa Meng-improve Misalnya Kita Memakai Facebook berbayar Facebook ads Instagram berbayar Atau iklan-iklan Teman-teman Iklannya Iklan apa sih Misalnya Kita bisa Melakukan iklan Di akun-akun Atau kerjasama di akun-akun Untuk mempromosikan Apa yang kita posting Atau untuk mempromosikan Mediagram kita Data pribadi kita Nah Mungkin banyak Teman-teman di luar sana Yang Kadang Kita untuk Berjualan Masih melupakan Lingkungan terdekat dulu Teman-teman Jadi Baiknya Atau bagusnya Sebelum kita Keluar Kita harus Manfaatkan Yang ada di ring satu kita Misalnya Keluarga kita Rakan kerja Teman-teman Dan lain sebagainya Nah setelah itu Baru kita melakukan Hal-hal yang tadi Saya Infokan Bisa media offline Bisa Juga media online Nah Yang paling penting Untuk sosial media Kita melakukan dengan Konsisten Terus Tambahan lagi Kita juga bisa melakukan Jam-jam posting Di jam-jam produktif Misalnya Jam menjelang istirahat Atau Jam-jam Menjelang Customer itu Bakal aktif Di sosial media Jadi Kita juga harus bisa Memperhatikan itu Bahkan Detail kecil pun Kita harus perhatikan Karena kalau kita Miss sedikit Atau kita lewat sedikit Itu juga Tidak akan Efektif Nah Selain kita Menggunakan promo Media online Dan media offline Jangan lupa juga Kita Gimana cara Baiknya Gimana cara Follow up kita Untuk menarik Customer itu Bisa cek lokasi Dan juga bisa booking Yang paling penting Attitude kita Harus dijaga ya teman-teman Terus Kita juga harus bisa Memfollow up Dengan baik Kita juga harus bisa Menarik konsumen Untuk cek lokasi Bahkan booking Mungkin Masih banyak cara Yang bisa saya bahas Untuk Video pembelajar kali ini Mungkin Yang bisa Diinfokan Segini dulu ya teman-teman Paling itu saja Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Di video pembelajar berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton